Lagi saya sampaikan di poin saya sebelumnya, ini adalah sebuah kehormatan. Kalau negara hanya bisa memberikan saya satu ruangan penjara, nanti saya akan terima. Menjadwalkan pemeriksaan Haris dan Fathia dengan status sebagai tersangka pada Senin 21 Maret 2022. Haris Azhar mengatakan dirinya akan hadir untuk pemeriksaan tersebut. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers virtual pada Sabtu 19 Maret 2022. Menurut Haris, proses hukum yang dihadapinya dan Fathia menunjukkan adanya kemiskinan integritas dalam cara negara menangani situasi. Sebab Haris menilai banyak laporan-laporan penting lainnya yang belum ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Namun menurutnya ketika laporan kasus berkaitan dengan tokoh politik yang memiliki banyak jabatan, kasus ini menjadi prioritas. Meski begitu, Haris mengatakan hal ini adalah sebuah kehormatan jika akhirnya ia dihukum penjara dalam kasus tugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Kita punya banyak laporan-laporan yang tidak jalan. Kita berikan ke Polda Metro atau juga ke polisi. Tapi ketika kasus yang dilaporkan oleh menteri, koordinator, dan juga seseorang yang punya banyak jabatan lagi, yang dia juga punya banyak jabatan gitu ya, itu kasus ini menjadi prioritas. Nah, di KUHAP kami tidak dapat itu ukuran prioritas. Apakah prioritas penanganan kasus itu didasarkan pada kemewahan si pelapor, atau pada kehancuran dari satu praktek yang diduga tindak pidana. Kalau kami minta kasus ini dihentikan, itu bukan kami ingin mengubur fakta. Bukan. Jadi sekali lagi saya sampaikan di poin saya sebelumnya, ini adalah sebuah kehormatan kalau negara hanya bisa memberikan saya satu ruangan penjara, nanti saya akan terima. Tetapi, yang ingin saya sampaikan, ada energi-energi yang harusnya ditempatkan secara baik. Ini menunjukkan bahwa ada ketiadaan kepemimpinan untuk menempatkan mana yang prioritas, mana yang penting. Terima kasih telah menonton!